Intro Disi tempat kita bertanggung Dengan pembelajar dari seluruh Negeri yang menang di pembaharu Yang siap meluangkan waktu Dan tenaga untuk kreditasi Inovasi yang tiada nanti Demi mewujudkan birokrasi Bersi dan tulus melayani Mencetak SDM ungu Untuk Indonesia maju Bersama TPSDM Hukum dan hasi dari semua Korupsi dan perbuatan tercelah Berlombang untuk sumbangkan prestasi Santullah sikap menjadi jati diri Disiplin melampau Untuk selalu menjaga sinergi Demi mencapai kinerja tertinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sri Utomo Asisten pemerintah dan Kesejahteraan rakyat Kota Depok Dan ini adalah Ibu Nina Selaku asisten administrasi umum Sekretariat daerah Kota Depok Saya setelah melihat Asesor disini Ruangan, tempat, fasilitas Dan SDM nya Luar biasa Semoga makin jaya Makin baik Dan makin maju Sukses untuk BPSDM Terima kasih Sudah memfasilitasi pemerintah Kota Depok Mudah-mudahan kerjasama ini Bisa terus kita jalin Untuk masyarakat Depok Karena BPSDM adanya di Kota Depok Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Tri Rezeki Handayani Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kinerja BKPSDM Kota Depok Mengucapkan terima kasih Atas kerjasama Dan Kerjasama dan kontribusi dari Pus Penkom BPSDM Kemenkum Hameh Setelah memfasilitasnya kami untuk melaksanakan kegiatan Uji kepotensi bagi 623 Pejabatnya soal 4 Dan Penyetaraan Dan Alhamdulillah Sejak tanggal 19 April Sampai dengan depan April Dan berlanjut Nanti sampai dengan Awal Juni 2 dan 3 Kami bisa melaksanakan Kediatan Uji kepotensi Sebagai salah satu dari Upaya Reformasi Birokrasi di Perdana Kota Depok Dan harapan nasional Bahwa kita dapat Dengan hasil dari Uji kepotensi Kita dapat mendapatkan hasil Pepetaan Jabatan Kualifikasi Dan Analisa Kecocokan Pegawai ASN Hustur Kota Depok Untuk Lebih Menduduki Posisi-posisi Yang memang sesuai dengan Kapasitas dan Kapabilitas mereka Sehingga Bisa mendapatkan The right man On the right place Dan kami berharap Pimpinan juga merasa senang Dan terapresiasi sekali Atas Respon yang diberikan oleh Pus Penkom Khususnya BPSDM Kemenkum Hameh Dengan kegiatan kami Dan ini merupakan Kali pertama Kita merupakan kerjasama Bisa harapan kami Semoga kedepannya Kita terus bisa Menjalin kerjasama Apalagi memang Letak Pus Penkom Kemenkum Hameh Berada di Wilayah Kota Depok Sehingga Kerjasama G2G bukan hanya Karena Kepentingan Asesmen senter semata Tapi lebih kepada Mengikatkan Hubungan Kewilayahan Dengan KL Yang ada di Kota Depok Sehingga Rasa memiliki Kedua belah pihak Juga terjalin Dan saling Menguatkan Sehingga dapat Menghasilkan Hasil yang Lebih optimal Bagi pengembangan SDM Kota Depok khususnya Kemudian penilaian BKN dengan kondisi sarana-prasarana dan pelayanan serta kompetensi dari seluruh tim asesor juga seluruh tim pendukung yang ada di Puspenkom PPSM Kota Depok, PPSPKM itu. Oke baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama. Nama saya Emir Huad, saya bekerja di Pemda Kota Depok di Badan Keuangan Daerah. Bagaimana perasaan Bapak ketika mengikuti uji kompetensi ini Pak? Alhamdulillah dalam mengikuti uji kompetensi di sini, saya merasakan sangat baik dengan ruangan yang bagus, pelayanan yang prima. Di sini sepertinya memang tempatnya dikhususkan untuk tempat pendidikan sepertinya, jadi sangat bagus sekali dari sisi pelayanannya. Iya, kemudian pendilaian Bapak terhadap pelayanan tadi masuk Pak ya? Pelayanan sudah masuk? Pelayanannya di sini sangat baik, dalam artian pelayanan memberikan arahan kemana, masuk di ruang mana, terus pada saat kita wawancara, itu sangat baik sekali. Dan sepertinya sudah sangat profesional ya, saya mungkin kalau boleh saya bilang recommended lah kalau untuk tempat pendidikan di sini. Kesan Bapak ketika pertama kali masuk mungkin ya Pak ya? Pertama kali Pak ya? Pertama kali masuk ke sini saya lihat sangat resik, terus juga ramah ketika masuk di depan dijelaskan harus memakai tanda seperti ini, lalu menunjukkan tempat parkir dan ketika masuk juga sedang dibersihkan sangat bersih, tempatnya nyaman, enak sekali. Oke, ada masukan Pak untuk kami Pak terkait dengan pelayanan mungkin? Kalau pelayanan saya kira di sini sudah sangat mumpuni ya, sampai dengan detik ini saya rasa sudah sangat mumpuni, sudah sangat bagus, mungkin kalau peningkatannya ya saya juga udah gak bisa bilang apa-apa, kayaknya sudah maksimal. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas lapinya. Baik, nama saya Nur Jaya, lengkapnya Nur Jaya SEMM, saya Kepala Subbagian Keuangan Dinas Perhubungan Kota Depok. Sekarang ini sedang mengikuti pengiraian kompetensi di pemerintah Kota Depok. Kemudian bagaimana Pak perasaan Bapak bisa gak diceritakan ketika mengikuti ini Pak ujian? Awalnya perasaan saya seperti mengira-ngira bahwa soal ujian itu akan banyak pertanyaan, terus kemudian agak susah-susah gitu. Tapi setelah mengikuti sesi pertama tadi, sesi wawancara, alhamdulillah berjalan lancar dan semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Iya, kemudian bagaimana penilaian Bapak terhadap pelayanan yang diberikan Pak? Pelayanan sejauh ini semenjak saya masuk ke lingkungan BPSTN, hukum dalam, saya rasa baik dan kemudian lingkungannya juga asri. Kemudian fasilitas juga lengkap. Iya, kesan Bapak ketika masuk ke BPSTN Pak? Kesan pertama kali masuk BPSTN sepertinya disiplin dalam artian lalu lintas orang yang masuk itu terseleksi dengan kap pintu akses masuk ya. Jadi kesan pertama masuk pun biasanya nilai pertib dan pelayanannya sepertinya baik. Mungkin itu. Itu aja Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Budi Santoso dari Kepala Seksi Pembangunan Jembatan Dinas Bapak UPR Kota Depok. Iya, bagaimana Pak bisa enggak menceritakan perasaan Bapak ketika mengikuti uji kompetensi ini Pak? Ya, awalnya kaget ya karena kita sebentar ini kan sedang di struktural, kemudian diberikan disposisi oleh wali kota untuk melaksanakan mengikuti uji kompetensi ini. Ya, sebagaimana arah pimpinan ya kita harus ikuti dan patuhi, Pak. Iya. Kemudian bagaimana penelian Bapak terhadap pelayanan yang diberikan Pak? Kalau menurut saya sih ini sudah di atas standar ya untuk uji kompetensi kali ini. Karena sebelum-sebelumnya saya ketahui karena saya juga baru pertama kali ikut uji kompetensi. Saya dapat info dari rekan-rekan yang sudah lebih dari satu kali mengikuti uji kompetensi. Yang Herodio ini sepertinya lebih bagus. Untuk fasilitas Pak, bagaimana Pak? Kalau dari fasilitas ya sangat mendukung, menurut kami sangat bagus lah Pak. Iya. Kemudian kesan Bapak ketika mungkin pertama kali atau masuk ke BPSDM Pak? Luar biasa ya, fasilitasnya bagus. Kemudian lokasinya juga kebetulan ini kan berbatasan antara Depok dengan Jakarta Selatan ya. Tapi suasananya cukup teduh. Ya untuk proses, mungkin untuk proses pendidikan, pembelajaran. Ini sangat mendukung lokasi ini. Sekarang modernisasi pelayanan Kutungan HAM